Intro Untuk mengetahui bahwa printer itu error P07 Kita harus menghidupkan printer ini ya Langsung saja ya kita hidupkan Perhatikan disini, di layar sini Ya Perhatikan P07 P07 Nah ini kode errornya dari printer ini Kemudian diiringi dengan lampu power dan lampu aram bergedi bergantian Itu namanya bahasa kerennya adalah blinking ya Kemudian ada salah satu lagi Kita buka disini ya Nah ini Cartridgenya tidak bergerak sama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Canon ya Ini tipenya Canon Tipenya adalah G P22010 atau G2010 Ya tipenya Untuk Kasusnya adalah Printer itu Errornya adalah P07 Namun sebelum selanjutkan ya Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harap dimaklumkan Untuk mengetahui bahwa printer itu error P07 kita harus menghidupkan printer ini ya Langsung saja ya kita hidupkan Perhatikan disini di layar sini Ya Perhatikan P07 P07 Nah ini kode errornya Dari printer ini Kemudian diiringi dengan Lampu power dan lampu araram Bergedi bergantian Itu namanya bahasa kerennya adalah blinking ya Blinking Kemudian Ada salah satu lagi Kita buka disini ya Nah ini Cartridnya tidak bergerak sama sekali Nah ya Cartridnya tidak bergerak sama sekali Ini tandanya Bahwa printer itu minta di Reset ya Nah namun saya akan berbagi Pak pada kali ini adalah Bagaimana cara meresetnya secara Manual Tanpa menggunakan software ya Tanpa menggunakan CPU atau laptop Kita murni menggunakan printer ini sendiri ya Oke caranya bagaimana Langsung saja ya Kita matikan terlebih dahulu caranya ya Kita matikan ya Setelah kita matikan Kita tinggal tekan Tekan tombol power ya Tekan Kemudian tekan stop Ya Kita tahan Kemudian Kita lepas Bagian stopnya ini Kita tekan sebanyak 5 kali ya 1 2 3 4 5 Kita lepas Kita biarkan ya Nah maka printer akan bergerak dengan sendirinya ya Perhatikan Kita buka ya Tuh Printernya Cartridnya bergerak ya Ya Nah ini tandanya Printer itu sudah Set mode ya Ya Itu tandanya printer itu sudah set mode Diiringi dengan Bergeraknya Cartrid Kalau tadi kita hidupkan Printernya Itu cartridnya tidak ada Pergerakan sama sekali Sekarang sudah ada Pergerakan Nah ya Sekarang selanjutnya Kita tekan Tekan Tombol stopnya ini ya Tombol stopnya itu Sebanyak 4 kali ya 1 2 3 4 Kemudian kita tekan Tombol power Satu kali Nah Kemudian kita tekan Tombol stop ini Tiga kali ya 1 2 3 Kemudian kita tekan Tombol Powernya Satu kali Kemudian Kita tekan Tombol power ini Sebanyak 5 kali ya Eh tombol stop ini Sebanyak 5 kali ya 1 2 3 4 5 Kita tekan Tombol power ya Kemudian Kita Tunggu dulu ya Kita tunggu dulu Printernya Printernya Ngelining ya Dengarkan saja Suaranya Printernya itu Ngelining Kita tunggu saja Tidak ada error ya Printernya itu Tidak ada error Ya Tidak ada error Kita tunggu dulu Printernya lagi Cleaning ya Oke Dia Printer langsung Nge print ya Satu kali Nah ini Kita Perlihat ya Disini Keluar tulisan Disini D 0 0 0 0 0 0 4 kali 0 Nah ini Tandanya Sudah Berhasil Kita reset Nah Sekarang kita Tekan Satu kali lagi ya Tekan Tombol Stopnya Ini Satu kali Untuk Melihat Hasil Dari printer ini ya Hasil Nozzle checknya Tekan Satu kali Kemudian Tekan Tombol Power Maka printer Akan Nge print Satu kali ya Nah ini ya Sudah Nge print Seperti ini Nah ini caranya ya Untuk Mengetahui Hasil Daripada Printer ini Sekarang Kita Matikan ya Kita matikan Printernya Ini sudah selesai Resetnya ya Kita matikan Printernya Kita biarkan Dulu Sampai Mati Nah ini Kita tunggu Masih Ngelining ya Iya Ngelining dulu Baru Mati ya Oke Sudah mati ya Ini tadi Ketarik sedikit Kertasnya ya Perhatikan Kita tarik saja Nanti kalau tidak Ditarik dia Akan nge print Satu kali ya Tapi bisa juga Nanti dia Begitu kita hidupkan Langsung Kertas itu keluar itu Sudah Biasa ya Jangan khawatir Kemudian sekarang Kita hidupkan Perhatikan Apakah masih Error Nah Benar ya Dia Nge print ya Cuman sudah kita Tarik tadi ya Supaya dia Tidak Mengeluarkan Kertas Katanya tidur Mama Oke ya Perhatikan Di sini Nah ini Setelah kita Reset Dia akan muncul Seperti ini Tanda 0 Seperti ini ya Ini Jangan bingung ya Ini Jangan bingung Kalau sudah Seperti ini Kita tekan Saja Tombol Di sini ya Hitam Atau warna Tidak serah ya Kita tekan Saja Nanti akan Normal Menjadi Angka 1 Ya Biarkan ya Dia Mengkopi Ya Cuman Kopianya Ini Kita Apakah Dia akan Mengkopi Atau tidak Kita Perhatikan Saja ya Apa Cuman Mengelining Saja Oh ya Dia tidak Mengkopi ya Cuman Mengelining Nah ini Dia tidak menjadi Tidak mengkopi Cuman Mengelining Nah sekarang Angkanya Sudah 1 Ya Ya Angkanya sudah 1 Berarti Perintah ini Sudah normal ya Kalau tadi Printer itu P07 Kemudian Lampu Indikator Power Sama Alarm Itu bergedip Bergantian Ini kalau sudah Tambah 1 Sekarang kita Tes untuk Kopi Kopi Yang tadi Ini Ada tulisan Kita Kopi Kita Tes Kopi Oke Sudah ya Sudah ya Kita berhasil Kita copy Ini Nah ini Freiternya Sudah normal ya Demikian ya Semoga Bermanfaat Bagaimana Cara Service Sebuah Printer Canon Yang Error P07 Kemudian Lampunya Blinking Kemudian Cartridge Tidak berat Semana sekali Itu tandanya Minta di resek Semoga Bermanfaat Wabillahi Topi Kalau tidak ya Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh